Agar mengajari kawan-kawannya yang muda-muda itu untuk menjadi misionaris yang lebih misionaris daripada saudara-saudara kita yang Kristen. Biasanya misionaris itu kan nasi-rasi kepada orang Islam. Sekarang orang Islam, ayo mari berlomba-lomba untuk menjadi misionaris sejati, pengikut Yesus yang sejati, dan kita bagi-bagi kepada masyarakat yang berkulit. Masyarakat Islam, masyarakat Kristen, Katolik, semuanya runggun. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Nyesin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya akan menanggapi video dari Ustadz Ipung Atria, di mana di dalam isi videonya itu ada usaha yang mereka rencanakan untuk membagi-bagikan pakaian dan juga sembako kepada orang-orang Kristen yang ada di suatu kampung yang mereka akan kunjungin. Dan di sana teman-teman mereka punya motivasi ya, ini menurut saya suatu kelicikan yang mereka akan melaksanakan. Mereka memberikan bantuan itu kepada orang Kristen dengan tujuan supaya orang-orang Kristen yang ada di sana bisa masuk ke agama mereka. Nah, teman-teman ini mau saya sampaikan kepada kita semua, dimanapun kita berada, hati-hati dan mewaspada terhadap mereka. Dan yang paling menariknya teman-teman, mereka memakai nama Yesus. Apa kata Ustadz Ipung Atria? Dia berkata kita akan membagi-bagikan ini supaya orang-orang Kristen itu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Yang artinya mereka pindah agama, teman-teman. Dan kemudian orang Kristen bisa mempercayai Yesus yang mereka percayai ini. Sedangkan Yesus yang mereka percayai adalah Yesus yang tidak pernah mati, tidak pernah bangkit. Nah, itu yang mereka ajak orang Kristen untuk mempercayai hal itu. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Desa apa namanya? Ini dusun Kedungwaru II, Desa Arjosari. Desa Arjosari, Kedungwaru II, Kalipari. Kecamatan Kalipari. Kecamatan Kalipari. Daerah Malang Selatan, Jawa Timur. Dan kami ada di Kediaman. Ambiah. Ambiah. Nah ini, apanya musyola. Dan akan ada bazar gratis di sini untuk masyarakat. Dan ini, karena di sini adalah tempat ada Christian, Katolik, banyak di sini. Muslim juga banyak. Jadi ini berdampingan masyarakat di sini. Sehingga kami nanti untuk acara bazarnya, bazar gratis ini, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang Islam dan Kristen. Jadi, fitur-fitur nanti. Kami mengundang dari Islam dan Kristen juga untuk bisa hadir. Nah ini, ini, ini. Kami bawa oleh-oleh. Jadi, masyarakat yang punya baju-baju yang bagus ya, jangan terlalu jelek ya. Yang bagus, yang bisa untuk dikasihkan kepada orang. Ini kami bawa. Kami bawa di sini, nanti orang-orang bisa milih. Bisa milih, bebas. Satu orang bisa milih lima. Maksimal lima? Satu? Empat. Maksimal empat. Empat lembar baju. Kemudian nanti, setelah itu, boleh bawa ini juga. Bawa itu, tinggisan. 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 Ada parsel ya. Parsel. Beras. Ada beras. Kemudian, minyak, gula, mie. Mie. Kurang lebih begitu. Nah ini adalah bentuk agar mengajari kawan-kawannya yang muda-muda itu untuk menjadi misionaris yang lebih misionaris daripada saudara Gita Yintris. Dan biasanya, misionaris itu kan nasi-nasi kepada orang Islam. Betul. Sekarang orang Islam, ayo mari berlomba-lomba untuk menjadi misionaris sejati, pengikut Yesus yang sejati. Dan kita bagi-bagi kepada masyarakat. Benda peduli. Masyarakat Islam, masyarakat Kristen, Katolik, semuanya rukun. Alhamdulillah, Allah, atas tuntungan Pak Itung Pesta, timnya dari Dayasan Malasenter, Dayasan Sofa. Ya, Sofa ya. Ayah Sofya. Ayah Sofya ya. Sehingga kami dengan Pak Ambiya ini sudah lama, jadi sudah sejak tahun sekitar 90-an juga. Jadi kami keliling terus. Dan kami mengantisipasi generasi-generasi penerus, anak-anak yang masih kecil bagaimana supaya mendapatkan didikan Islam. Alhamdulillah kami bisa mewujudkan TK di Ponegoro. Jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat ikhtiar atau rencana mereka atau usaha mereka bagaimana mereka itu bisa mengajak orang-orang Kristen itu pindah agama atau pindah ke agama mereka. Mungkin selama ini teman-teman, apa yang menjadi dakwah mereka, mereka membahas Alkitab, mereka menjele-jelekan Kristen, mereka mengatakan kitab Kristen itu palsu, dan kemudian tidak mampan. Nah, karena tujuan mereka tentu saja supaya orang lain tidak percaya lagi kepada keyakinan Kristen atau tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika ejekan mereka, olokan mereka terhadap Kristen itu tidak mampan, maka mereka buat satu usaha baru atau rencana baru atau siasat yang baru dari mereka. Yaitu bagaimana supaya mereka itu bisa membagi-bagikan bantuan itu yang berupa pakaian dan juga ada bingkisan kita lihat tadi. Dan dia berkata, kita akan mengajak umat Kristen. Nah, kita akan mengajak mereka, kita akan membagi-bagikan kepada mereka. Tentu saja motivasinya teman-teman supaya orang-orang Kristen yang menerima itu, bantuan itu dari mereka, itu bisa pindah agama atau bisa pindah pada keyakinan mereka. Apa kata Ipung Atria tadi? Dia berkata bahwa kita harus lebih menjadi misionaris sejati supaya kita itu artinya lebih misionaris daripada misionaris Kristen teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya hanya fitnahan saja. Misionaris Kristen tidak pernah melakukan hal yang demikian teman-teman ya. Jadi kalau misionaris Kristen itu yang artinya mereka pergi untuk memberitakan Injil. Nah, tidak ada yang namanya main-main bantuan seperti ini, kasih umpan begini dengan motivasi supaya mereka pindah agama. Nah, jadi itu bukan usaha misionaris seperti itu. Misionaris itu hanya memberitakan nama Yesus. Kenapa? Karena Alkitab yang memerintahkannya. Kenapa nama Yesus itu diberitakan? Karena di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa. Tetapi yang menariknya ketika Ipung Atria ini dia berkata bahwa ayo kita mengajak saudara-saudara kita Kristen itu mengikuti Kristus atau Yesus yang sejati. Nah, sedangkan Yesus yang mereka percayai yang selama ini yaitu Isa. Yang tidak pernah mati, yang tidak pernah disalib, yang tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Itu Yesus yang mereka percayai. Bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Itulah satu kelicikan mereka untuk bisa mengubah pola pikir orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Untuk percaya kepada Yesus yang tidak ada ceritanya di dalam Alkitab. Nah, teman-teman selama ini kita lihat ya. Mereka itu memfitnah Kristen, mengatakan oh Kristen itu memberikan bantuan dengan tujuan supaya orang bisa pindah ke agama Kristen atau masuk ke agama Kristen. Nah, mereka fitnah begitu, mereka tuduh begitu, tetapi ternyata disinilah nampak siapa pelaku yang sebenarnya. Nah, justru mereka lah pelaku yang sebenarnya yang dengan tujuan supaya orang Kristen itu masuk ke agama mereka. Itulah sebabnya mereka kasih umpan dulu. Nah, jadi sama seperti kalau kita mancing di sungai ada umpannya. Nah, ketika ikannya sudah makan, ya artinya bisa digoreng, bisa dipotong, ya bisa terjebak masuk dalam kematian. Nah, jadi artinya teman-teman mari kita hati-hati waspada dengan cara-cara mereka. Karena mereka mengecek Kristen sudah tidak mampan lagi karena orang banyak sudah tahu tentang acara Kristen. Mereka mengolok-olok Yesus, mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan mereka undang ustad-ustad seperti kainama itu dan mu'alaf-mu'alaf yang lainnya untuk bisa memberikan kesaksian bohong supaya orang tidak percaya lagi kepada Kristen. Tetapi akhirnya tidak mampan kepada orang Kristen. Sudah tahu, sudah tahu siapa mereka. Nah, makanya mereka melakukan cara yang baru. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara memberikan bingkisan, pakaian. Nah, kita nggak tahu apakah pakaian tadi entah bekas atau monca atau bagaimana. Itu bukan masalah moncanya atau bukan, ya. Tetapi masalah ketulusan hati itu, masalah motivasi itu. Apa tujuan kita memberikan itu kepada orang lain supaya kita menjebak mereka, supaya itu menjadi umpan, supaya itu menjadi umpan bagi mereka. Nah, untuk menarik mereka dari keyakinan mereka. Nah, itu kan kelicikan luar biasa, teman-teman ya. Nah, makanya hati-hati. Iblis pun itu bisa memakai firman ya. Kita sudah tahu di Alkitab ceritanya ya. Dia bisa memodifikasi cerita daripada firman itu. Sehingga orang yang mendengarkannya itu bisa terjebak. Sama seperti Iblis yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden pada saat itu. Dia memodifikasi firman itu. Sehingga apa yang dia katakan seolah-olah benar. Makanya Hawa bisa melakukan atau melanggar perintah Tuhan itu. Nah, sama seperti apa yang mereka lakukan. Seolah-olah benar apa yang mereka katakan. Oh, kita akan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kita ajak umat Kristen menjadi pengikut Yesus yang sejati. Yesus yang sejati adalah Yesus yang pernah turun ke dunia menjadi manusia. Dia disalibkan, dia mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Yesus yang sejati. Dan itu yang diberitakan kepada semua orang. Pertanyaannya, apakah Ipung Atria memberitakan tentang Yesus yang sejati sesuai dengan cerita yang ada dalam Alkitab? Kalau misalnya dia mengatakan kita akan mengajak mereka mengikut Yesus yang sejati, sejati, maka perlu orang-orang yang mereka ajak itu harus membaptis dan memberitakan tentang nama Yesus, memberitakan tentang Injil Kristus kepada semua orang. Nah, takutnya mereka ini memberitakan Yesus yang palsu, yang tidak pernah ada ceritanya di dalam Alkitab. Nah, jadi itu makanya saya katakan kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, mari jaga anakmu dari jebakan-jebakan mereka, dari motivasi-motivasi para ustadz seperti Ipung Atria ini, waspada karena mereka memberikan sesuatu kepada kita dengan mengharapkan balasan. Balasannya apa? Harus masuk agama mereka. Artinya, bantuan mereka itu bantuan yang bersyarat. Nah, artinya kalau kami memberikan ini, kamu harus mengikut ini. Makanya hati-hati, waspada terhadap mereka. Kalau tidak, pasti akan terjebak. Makanya mari kita rajin belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, apa yang dikatakan di sana, percaya dan imanilah itu. Jangan ikuti apa kata orang yang di luar agama kita, yang di luar keyakinan kita, yang tidak tahu apa-apa tentang agama kita, keyakinan kita, tetapi ngomongnya luar biasa. Seolah-olah benar. Jadi hati-hati itu jebakan yang luar biasa. Umpan yang pada akhirnya nanti akan pahit, teman-teman ya. Akan pahit. Nah, coba aja nanti teman-teman. Perhatikan, ketika mereka memberikan sekali, dua kali, dan kemudian tidak ada yang pindah ke agama mereka, pasti mereka berhenti. Mereka tidak akan mau memberikan lagi sesuatu. Nah, kenapa? Karena mereka tidak tulus, karena motivasinya lain. Makanya hati-hati dan waspada. Nah, itu saja yang mau saya ingatkan kepada kita semua, supaya kita lebih menjaga iman kita. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Jangan tertarik dengan tawaran-tawaran apapun. Apalagi tertarik dengan tawaran kain monza, kain bekas, misalnya kan. Nah, dengan bingkisan. Nah, jangan pernah tukar Tuhan Yesusmu dengan kain monza ya. Hati-hati dengan bingkisan. Jangan pernah tukar Tuhan Yesus. Cukuplah Judas yang menukar Tuhan Yesus dengan uang 30 keping perak. Jadi, kita saat ini jangan pernah kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Judas. Itulah sebabnya cerita Judas masuk dalam cerita Alkitab itu supaya itu menjadi pelajaran bagi generasi seterusnya. Bagi manusia yang datang, yang lahir di kemudian hari. Supaya mereka tahu. Supaya mereka jangan sesekali menukar Tuhan mereka dengan apapun itu. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau ada orang lain yang memberitakan Injil yang lain, apa kata Paulus? Terkutuklah iya. Sekalipun itu malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang mereka beritakan, terkutuklah iya. Karena itu Injil palsu yang mereka beritakan. Nah, jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.